Informasi selanjutnya saudara, ribuan orang yang menjadi korban penipuan investasi bodong berkedok trading di Surabaya, Jawa Timur mengalami kerugian hingga 250 miliar rupiah. Mereka adalah korban dari mahasiswi asal Lamongan, Jawa Timur, Samudera Zahrotul Bilat yang diduga menipu ribuan korbannya dengan modus menawarkan keuntungan hingga 50% melalui investasi trading. Akibat investasi bodong ini, ratusan korban merugi hingga 250 miliar rupiah. Meski pelaku sudah ditahan, para korban tetap menanti uang mereka dikembalikan. Terima kasih telah menonton!